Guys, ngeri banget, dada kakak ini tiba-tiba berlubang bahkan banyak banget ulaknya Sebelum lanjut, pilihan kalian nomor berapa nih? Komen di bawah, jangan lupa like dan subscribe Kakak ini gak sengaja nih, numpahin air panas ke seluruh tubuhnya Sampai akhirnya tubuhnya itu melepuh guys, bahkan jadi kayak gini Terus dia pun ke dokter, sampainya di dokter, sebelumnya itu diolesin sama betalin dulu Habis itu disuntikin sama obat bio, supaya gak sakit waktu diputusin luka-luka itu guys Bagian yang besar udah diputusin nih Lanjutnya, bagian yang kecil-kecil juga diputusin, dikeluarin semua cairan yang ada nananya itu Nah, setelah semuanya itu diputusin, ternyata guys, dalam tubuh kakak ini bagian dadanya itu banyak banget lubang-lubangnya Siapannya phobia? Mudah-mudahan phobianya leka sembuh ya, dan ternyata banyak banget ulatnya Ulatnya itu diambilin satu persatu, sampai semuanya hilang Setelahnya dikikis, kemudian dilaserin tuh, supaya lukanya itu cepat kering Setelahnya diolesin sama oleh vera, satu minggu kemudian sembuh, dah tuh lukanya guys Bibir kakak ini infeksi gara-gara kebanyakan pake tindik di bibirnya Sebelah aku lanjut, guys, kalau kalian suka pizza, like Kalau kalian suka sayuran, subscribe Tapi kalau kalian suka semuanya, like, subscribe, dan komen apa yang kalian suka ya guys Jadi awalnya kakak ini tuh makan es krim Es krim itu belepotan ke seluruh bagian bibirnya, mengenai bagian tindik Dan itu ngebuat bagian tindiknya itu jadi sakit banget Ternyata, bibirnya itu udah infeksi guys Setelahnya dia pergi ke dokter kan, untuk ngelepasin semua tindikannya itu Tindikannya itu ada banyak banget guys Bahkan ada tindikan pada bagian lidah juga Nggak kebayang bagaimana sakitnya kalau dia makan ya Bagian luka hasil tindikan itu dibersihin Dipencet, kemudian dilapakai kapas Dikeluarin semua isi nanah atau bagian kotoran yang ada di dalamnya Tindikannya yang diambil tadi dibersihin nih Karena mau dipakai ulang Jadi habis dikelentek bagian koyang kotor, dicuci Dan setelah itu dipasang pada bagian bibir dan lidahnya Guys, aneh banget Bapak ini masang sebuah chip di dahinya Sebelum aku lanjut Guys, kalian pilih yang mana nih? Peduli atau ngebully? Yang pilih peduli, like dan subscribe Yang pilih ngebully, dislike aja ya Jadi awalnya bapak ini ditemukan dalam keadaan pingsan guys Tapi anehnya di kepalanya itu ada chip Waktu disentuh, dia langsung muka mata gitu Nah, pas diperiksa, chipnya itu menyala-nyala guys Setelahnya, dia dua ke rumah sakit kan Sampainya di sana Ternyata di bagian pinggir chip-chipnya itu Ada yang luka-luka kayak gitu Ada yang udah berkerak Bahkan ada yang melepuh-melepuh gitu guys Bagian luka kering yang berkerak ini Diambilin pake pinset yang runcing yang bengkok Terus bagian yang melepuh ini diputusin dah tuh Pake cotton bud Setelahnya, bagian kulit-kulit yang udah mati Itu diambilin semua pake pinset lagi Habis itu dipakein krim Dan setelah itu, chip itu berusaha diambil guys Setelahnya, ditutup dan diperbandah tuh Nah, habis itu Ternyata, si bapak ini sehat kembali Nenek, tua ini disuruh jadi cantik kayak gini Sebelum aku lanjut Guys, kalian pilih yang mana nih? Makanan sehat atau makanan junk food? Kalo pilih makan sehat Like, subscribe, dan komen Aku pilih makan sehat Yang pilih junk food, dislike aja Jadi awalnya, nenek ini ditemukan di jalan Dalam keadaan lusuh, kusam Pokoknya gak terawat guys Bahkan rambutnya pun gimbal Dia dibawa pulang Terus dimandikan Dikramasi Bahkan dikasih sikat gigi Dan setelah itu Gak cuma disitu Ternyata dia dirawat guys Matanya yang merah diobatin Terus dirawat yang banyak diplotekin Sampai akhirnya mukanya jadi bersih Dan setelah itu dia diberi suntikan Yang anehnya Tiba-tiba dia jadi awet muda Kerutan di wajahnya itu Seketika hilang Terhempaskan seperti masa lalu Gak perlu diingat kembali guys Nah, setelah itu Supaya dia bisa melihat masa depannya yang cerah Dia pun di make up-in Di make over Sampai akhirnya dia jadi cantik banget Kayak gini Bahkan tidak cuma itu Dia bisa menyulap dunianya Bahkan orang gak akan tahu Kalau dia ini tua Kakak ini lagi jalan di hutan Ada monyet yang lompat Dia keserempet dan dia jatuh Tiba-tiba Ada lipan yang gede banget Nemplok di mukanya Dia pergi ke dokter Langsung melakukan perawatan Awalnya diberi obat bius Kayak gini Terus dia dipasangin Sama alat bantuan pernafasan Nah, kakak ini ternyata Dibius juga lewat hidung Pakai salon pernafasan tadi Lipan di atas kepalanya itu Mulai diambilin Satu persatu Sampai di pipi Setelahnya Dilapkan bekas silipan itu Nah, pas habis dilap Cairan-cairan itu Ternyata muka kakak ini Jadi kayak gini guys Di seluruh mukanya Jadi lubang-lubang kayak gini Kemudian diberi obat Anti racun Terus diolesin Sama krim gatal kayak gini Tak lama kemudian Lukanya udah mulai sembuh Tak lupa pula Kakak ini diberi obat Untuk diminum nih Kalau kalian lebih suka Minum obat apa? Sirup atau tablet nih guys Comment ya Yang suka like dan subscribe Aku lihat saya selalu Sebelum menonton konser Kakak ini make up dulu Dia pake maskara nih Ternyata maskaranya kotor Sampai disana Matanya gatel Tiba-tiba jadi iritasi Karena diucek-ucek Terlalu lama Nah, setelah itu Banyak banget Tapi matanya Dia pergi ke dokter Sebelumnya Matanya dibersihin dulu Ini pake sabun Terus pas dilihat Di bagian kelopak mata atas Ternyata Di bagian matanya itu Ada yang putih-putih Kayak kerikil gitu guys Nah, itu tuh diambilin Satu persatu Habis itu dipencet Keluar semua deh Terlalu dibersihin Pake cotton bud Dan di bawah juga Ternyata banyak banget Aku kira Awalnya itu bintitan Ternyata Dia agak keras guys Habis diambilin semua Kayak gini Barulah dikasih Obat tetes mata nih Mudah-mudahan Kakak ini Lekas sembuh ya guys Nah, untuk kalian Kalau mau pake apa-apa Di mata Harus dilihat dulu ya Jangan sampai Pake barang kotor Takutnya jadi iritasi Matanya guys Mudah-mudahan Kita sehat selalu ya guys Amin Aneh banget nih guys Ciwek ini kan cuci piring Tapi dia pake serung tangan Eh, gak taunya Kok tiba-tiba Tangannya jadi berkerak Kayak gini ya Terus dibawa ke dokter Nah, dia gak tahan Tangannya itu sakit banget Nah, sebelum melakukan pembersihan Disemprot pake can antiseptik Habis itu Diberikan obat bius nih Nah, setelahnya Yang berkerak kayak gini Berusaha dicungkil Eh, dan ternyata Keluar tuh yang gerak-gerak guys Itu apa ya Ulat apa belatung nih Yuk yang tau komen Nah, setelah itu Semuanya dibersihin Kerak-keraknya kan Habis bersih Kerak-keraknya itu Tangannya dilap Dibersihin semua darah Yang ada di tangannya Setelah itu Bagian yang kayak tungau Atau belatung ini Diambilin Ngomong-ngomong Kalian lebih suka Bantu orang tua Cuci piring Atau nyapu nih guys Komen di bawah ya Lanjut Setelah tungau Dan belatungnya bersih Dibersihin lagi Tangannya pake can antiseptik Habis itu Diolesin cairan mawar Supaya lukanya itu cepat sembuh Dan kemudian dibalut Eh, beberapa hari kemudian Udah gak sembuh kan Tapi bekasnya masih ada Dikasih krim Dan bekasnya itu hilang Yang nonton video ini Aku dengar selalu Terima kasih telah menonton video ini